Prabowo Subianto menyatakan pemilihan presiden telah usai dan mengaku menghormati pemilih paslon lain serta perjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Menjadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini menjadi bagian dari pidato kemenangan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, usai KPU umumkan hasil rekapitulasi Pilpres. Kata Prabowo, pemilihan presiden telah usai. Untuk itu, ia mengajak semua pihak kembali bersatu. Ia berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Pemilihan umum, pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih kosong dua, kita hormati. Yang memilih kosong satu, kita hormati. Yang memilih kosong tiga, kita hormati. Kita bersatu. Merespon pasangan Prabowo Gibran yang bakal merangkul pendukung Paslon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Ganjar menjawab bahwa semua kandidat di Pilpres bertemak. Ibarat pertandingan, semua ada saat mulai dan saat akhir. Dan akan ada saatnya rangkul-merangkul menjadi kekuatan bangsa. Kalau siapa melaporkan apa, biarkan itu berproses sendiri begitu ya. Kalau soal rangkul-rangkulan, kita ini berteman semuanya. Atau para kandidat ini anak-anak bangsa begitu ya. Kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai, ada saat akhir. Tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi yang bisa kita lakukan dan kita putus, mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini. Anies Baswedan juga menanggapi ajakan Prabowo Subianto untuk bersatu usai pemilu dengan bilang pihaknya akan mengikuti proses gugatan pemilu di Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Terkait dengan undangan kita, begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti, kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan. Pemenang Pilpres 2024 sudah diumumkan oleh KPU. Namun tidak serta-merta diikuti oleh penetapan presiden dan wakil presiden terpilih karena masih menunggu gugatan terhadap keputusan KPU terkait hasil pemilu presiden yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Liput Kompas TUM Persampan Kemp